Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penelitian fisik kewajiban FASOS atau Fasilitas Sosial, FASUM atau Fasilitas Umum sesuai dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau SIPPT di Apartemen Sudirman Park, Jalan Kei Haji Mas Mansyur, Kelurahan Karatengsin, Kecamatan Tanah Abang. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup atau PKLH, Kota Administrasi Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan kewajiban tersebut berupa konstruksi jalan dan lahan dari PT Surya Gading Masakti. Namun untuk lahan sudah diserahkan kepada Pemkot Administrasi Jakarta Pusat. Ia pun berharap penyerahan kewajiban ini bisa cepat diserahkan dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Kali ini kita melaksanakan penelitian fisik di lahan PT Surya Gading Masakti. Rencananya penyerahan kewajiban ini berupa lahan dan konstruksi jalan. Lahannya sudah diserahkan, namun sekarang tinggal konstruksi jalannya. Jadi kita harapkan kewajiban ini bisa cepat diserahkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat puas. Tim Komen Votik Jakarta Pusat menggabarkan.